Halo bosku, berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedonia Apa kabarnya bosku? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara batu aki dan permata ya Meskipun keduanya merupakan jenis batu mulia Namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya ya Pertama-tama batu aki umumnya memiliki harga yang lebih terjangkau bosku Dibandingkan dengan permata Hal ini dikarenakan batu aki lebih umum ditemukan dan diproduksi dalam jumlah yang lebih besar Sementara permata umumnya menjadi langka dan sulit untuk didapat Selain itu perbedaan dalam proses pembentukan juga mempengaruhi kualitas dan keunikan dari batu aki dan permata Batu aki umumnya dibentuk melalui proses alami yang membutuhkan waktu yang relatif singkat Sementara permata umumnya memerlukan proses pembentukan yang lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih lama Secara visual batu aki umumnya memiliki warna yang lebih beragam dan bermotif Sementara permata umumnya memiliki warna yang lebih transparan dan mengkilap Selain itu penggunaan dan nilai estetika juga menjadi perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya Batu aki umumnya digunakan untuk keperluan perhiasan sehari-hari dengan nilai keindahan yang berbeda-beda Sementara permata umumnya digunakan untuk perhiasan dengan nilai estetika yang lebih tinggi dan dihargai secara internasional Jadi itulah perbedaan antara batu aki dan permata Meskipun keduanya memiliki keunikan dan keindahan masing-masing Namun penting untuk memahami perbedaan di antara keduanya Sebelum memilih dan menghargai keindahan dari kedua jenis batu mulia ini Terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe ya bosku ya Untuk video-video menarik tentang batu-batu lainnya ya Saya Rajokal Sedoni pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gamestone Nusantara bosku Terima kasih